Intro Hipaudi, satu visi, satu aksi, satu dedikasi Hipaudi, jaya, jaya, jaya Jaya, 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 jaya Jaya, jaya, jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini hari yang luar biasa Hipaudi kota Tangerang Sedang menyelenggarakan peningkatan kompetensi pendidik paut dan pengelola paut sekota Tangerang Telah hadir di depan kita Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Bapak Dr. Andes Jamaluddin MPD Selamat siang Pak, Assalamualaikum Assalamualaikum Apa kabar? Waalaikumsalam Alhamdulillah Hari ini memang Hipaudi kota Tangerang sedang menyelenggarakan penguatan terkait dengan pengelola dan pendidik di kota Tangerang Bagaimana program Kepala Dinas dalam hari ini Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Tangerang Di dalam peningkatan pengelola dan para pendidik di kota Tangerang Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Kepala Bidang Pembinaan PAUD, Bapak Hendri MPD. Yang saya hormati para pengurus Himpaudni Kota, Camatan ya, Sekota Tangrang. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, pengelola Himpaudni Sekota Tangrang, termasuk Bapak-Ibu semuanya nih, Bapak-Ibu guru ya. Gurunya sedikit, saya lihat itu. Ya, Alhamdulillah kita panjatkan, puji syukur karena Allah SWT yang kita memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Sehingga Alhamdulillah pada siang ini saya bisa hadir di acara Himpaudni. Dan pada kesempatan ini ada hal-hal yang perlu saya sampaikan ya. Yang pertama, Alhamdulillah kita panjatkan, puji syukur karena Allah SWT, bahwa endemi COVID-19 di Kota Tangrang ini levelnya sudah level 1 ya. Seprovinsi Banten, itu hanya Kota Tangrang yang baru level 1 dengan Jakarta. Sedangkan ya, sedangkan untuk level 2-nya ini adalah Kota Tangsel dan Kabupaten Tangrang. Yang lainnya adalah Serang, Kota Serang, Kabupaten Serang, termasuk Tilegon. Pandeglang ini masih level 3. Jadi kita bersyukur, Alhamdulillah, bahwa Kota Tangrang sudah level 1. Tapi kita berharap, mudah-mudahan Kota Tangrang ini semuanya sehat. Amin, amin. Ya, terus lagi nanti harapan kita sih, ke depan itu di bulan Januari sudah new normal. Tapi tetap waspada, saya minta prokes, makanya saya tidak mau buka ini. Kenapa? Karena situasinya banyak seperti ini, ini rawan. Rawan ya? Ya, karena rawan, Pak Wali Kota tadi juga rapat dengan saya, dengan para dinas, itu tidak boleh buka dulu, kalau orangnya banyak. Kenapa? Itu membahayakan kita semua. Karena yang namanya virus COVID-19 ini masih berkeliaran ya. Jadi kita tetap waspada dan jaga prokes. Ya, jaga prokesnya. Kapan saja, di mana saja, apalagi situasi banyakan, banyak orang. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Terus yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, Alhamdulillah, di kota Tangerang ini, jenjang SMP, sebanyak 201 sekolah sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dilanjutkan, yaitu SD, kurang lebih 445 sekolah dasar. Kemarin, Senin ini, sudah melaksanakan, semuanya sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dan insya Allah, untuk minggu depan, hari Senin, itu akan kita buka pembelajaran tatap muka untuk PAUD dan TK. Kurang lebih dua tahap ya. Tahap pertama, besok 50% PAUD dan 50% TK. Dan masih terbatas juga. Minggu depannya juga 50%. Jadi dua minggu untuk TK dan PAUD, itu bisa kita laksanakan pembelajaran tatap muka-nya. Cuma, hati-hati, pembelajaran tatap muka ini harus betul-betul menggunakan protokol kesehatan. Harus, SOP-nya harus dilaksanakan. Karena, kota Tangerang ini asismennya sudah kita lakukan. Orang tua, saya pesen, ini para pengelola PAUD, jangan berkerumun, jangan duduknya sembarangan juga, hati-hati. Jadi, yang pertama, anak-anaknya kita amankan, belajarnya nggak boleh dari lebih 50% karena masih terbatas. Yang kedua, orang tuanya, tolong dijaga jangan sampai berkerumun. Yang ketiga, pedagang di depan. Pedagang di depan, tolong juga jangan ada yang dagang dulu sementara ini. Dan yang keempat, prokesnya. Jadi, kalau anaknya datang, lalu dicek dengan termogan, suhunya, cuci tangan, masuk ke kelas pun dikawal sama Bapak Ibu Gurunya. Termasuk orang tuanya dicek juga. Dan saya minta, sesuai dengan SOP dan arahan Pawali Kota, orang tua yang sudah dipaksin, boleh anak-anaknya ikut WPTM. Tapi, kalau orang tuanya belum dipaksin, saya minta belajarnya masih virtual dulu. Makanya, tanya Ibu Bapaknya sudah dipaksin belum. Karena ini adalah kebijakan dari pemerintah daerah agar menjaga protokol kesehatan dan SOP-nya. Hati-hati. Karena jangan sampai yang namanya pembelajaran tatap muka ini menjadi klaster. Klasternya COVID-19. Nah, ini kita jaga sama-sama. Jadi, jangan sampai gara-gara pembelajaran tatap muka, lalu besok banyak yang terpapar. Baik orang tuanya, maupun anaknya. Kalau anaknya kelihatannya panas dingin, perlu batuk, pilek, kalau bisa nggak usah belajar. Disuruh di rumah aja dulu. Ya, ini perlu Bapak Ibu jaga kehatian-hatian di dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka ini. Jadi, kalau kita pembelajaran tatap muka ini tetap menjaga prokes, menjaga SOP-nya dimaksimalkan, kita sehat semua. Insya Allah, mudah-mudahan di bulan Januari kita sudah belajarnya new normal. Harapan kita seperti itu ya. Oleh karena itu, saya minta semuanya menggunakan prokes dan pembelajarannya semaksimal mungkin. Tapi juga jangan berat-berat dulu. Yang ringan-ringan aja ketawa, anak-anak, ajarin main-main. Ya nggak? Ajarin apalagi itu. Ya, pokoknya santai aja dulu lah. Jangan terlalu berat dulu ya. Ya, seperti itu. Terus, tadi nanya program bahwa saya terus memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang dipaut. Dan baru kali ini nih, di kota Tangrang yang baru saya izinkan paut. SD SMP belum saya izinkan nih. Iya. Yang pertatap muka seperti ini, baru paut aja nih. Bu Awad kemarin nangis-nangis. Ya, baru paut yang saya izinkan baru terbuka seperti ini. Ya, artinya saya concern dengan paut dan tapi jaga tolong prokes-nya. Dan yang terakhir, tadi karena Anda ngomongin program aja dulu. Yang terakhir, insya Allah, Pak Kabit, minggu ini atau minggu depan kaitan BOP-paut kita cairkan. Iya. 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 Jadi, perwalnya sudah ditanda tangan dan ini dalam proses pencairan. Jadi, mudah-mudahan kalau tidak ada halang lintang karena saya sudah ditanda tangan semuanya, Pak Kabit ya, minggu depan mudah-mudahan sudah cair. Ya, berdua aja. Paling lambat minggu depannya lagi. Paling lambat, mudah-mudahan minggu besok sudah cair. Jadi, minggu besok, mudah-mudahan aja proses pencairannya. Kita sudah minta keuangannya. Jadi, minta keuangannya di DPKD itu di bulan ini, di tahap pertama. Dan mudah-mudahan, Pak Kabit, di tahap keduanya, di awal Desember sudah dicairkan. Jadi, biar dekat. Tapi, jangan lupa SPJ-nya. Kalau uangnya sudah dicairkan, berarti PR-nya apa? SPJ. Kalau SPJ-nya sudah dikirim yang pertama, baru di transfer lagi yang tahap kedua. Jadi, SPJ itu penting. Jangan sampai gara-gara kita nerima uang, kita disuruh ngembalikan, lalu kita kerana hukum. Jangan sampai terjadi sama sekolah, sama kita, sama PAUD ya. harus sesuai dengan aturan. Saya kira itu program yang saya sampaikan. Dan saya berhormohon kepada Bapak Ibu sekalian, program PAUD kaitan dengan pelatihan-pelatihan, baik secara webinar, virtual, itu dimaksimalkan. Ya, terus juga silakan program-program yang ada di PAUD di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga, juga silakan mulai dikembangkan terus. Insya Allah, kalau Bapak Ibu misalnya menguatkan kapasitas PAUD, mengadakan pendidikan dan pelatihan, apalagi ini sekarang era-nya sudah berbeda. Bapak Ibu harus menguasai yang namanya IT, kuasai yang namanya mengajar secara virtual dengan Zoom Meeting. Jadi besok kombinasi besok, ada virtualnya, ada tatap mukanya. Jadi jangan nanti sudah tatap muka, virtualnya lupa. Harus kombinasi, karena sekarang era-nya sudah lain. Jadi harus kita kombinasi. mungkin orang tua yang virtualnya kepada orang tua, tapi minimal anak-anaknya, misalnya katakan kalau di rumah hari Sabtu-Migu secara virtual mengajarin senam misalnya, melalui virtual. Ibunya mendampingi, seperti itu kalau di PAUD ya. Atau mengajarin nari, misalnya orang tuanya mendampingi secara Zoom Meeting atau sebagi apa, seperti itu. Jadi saya minta silakan pembelajaran PAUD dimaksimalkan karena basicnya pendidikan itu adanya di TK dan PAUD. Saya terus terang, semua jenjang dari SD sampai Perguan Tinggi pernah saya ngajar. Cuma yang belum pernah TK sama PAUD saya. Mungkin saya belum bisa itu, ngajar PAUD. Ya, mukanya saya berterima kasih pada wabah sekalian karena mengajar PAUD saya yakin agak berat. Beda dengan mengajar SD dan SMP sampai SMA. Nah, makanya terima kasih pada puk tangan buat guru-guru PAUD. Para lembaganya mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan keberkahan. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi amal baik buat kita semuanya. Ya, itu Bu. Mungkin program yang saya sampaikan salah satunya ya. Silakan, Bu. Terima kasih banyak ya. Luar biasa ya Bapak Kepala Dinas kita. Tentunya program tadi sangat-sangat membahagiakan ya untuk para guru PAUD. Dan tentunya Bapak mungkin punya semacam fasilah. Karena di masa pandemi ini memang Alhamdulillah para guru PAUD juga ada yang sambil berapa melakukan kegiatan UKM sehingga dorongan-dorongan ke sana itu perlu dibutuhkan untuk para guru PAUD. Silakan, Pak. Bapak Ibu sekarang eranya era pandemi COVID. Jadi saya berharap Bapak Ibu ini sekarang harus banyak belajar namanya literasi digital. Jadi manfaatnya HP kita komputer kita sekarang tidak hanya melihat Zoom Meeting saja atau mengajarkan melalui Zoom Meeting tapi sekarang bagaimana kita bisa menggali potensi yang ada di HP itu melalui Google yaitu baca literasi digital. Jadi dengan membaca secara literasi digital makanya nanti nyari narasumber coba menggali untuk materinya literasi digital Bu nanti dibuat narasumbernya seperti itu ke depan. Supaya guru-guru PAUD ini jangan sampai kehilangan atau mungkin jangan sampai ketinggalan dengan daerah-daerah lain. Karena sering kita membaca secara digital melalui Google melalui internet maka itu menambah wawasan kita. Dan ke depan ini semuanya sekarang dengan digital semua. Bahkan sekarang ini di SD itu ada yang namanya ANBK Assessment Nasional Berbasis Komputer. Jadi Assessment Nasional Berbasis Komputer ini adalah yang dinilai dua yaitu literasi yang keduanya adalah numerik ya jadi literasi dan numerik jadi tidak lagi mata pelajaran semuanya sudah tergabung di dalam literasi dan numerik nah makanya anak-anak diajarkan nanti bagaimana membuka apa namanya komputer membuka HP dengan yang baik-baik karena di dalam HP ini itu ada yang bermanfaat mudorotnya banyak ya manfaatnya juga banyak makanya kita harus hati-hati jadi kalau salah menggunakan maka kita akan keliru tapi manfaatnya juga banyak jangankan orang anak-anak ya orang dewasa aja juga kalau salah bukannya salah pemikirannya salah melihatnya yang enggak-enggak itu konten-kontennya yang enggak-enggak terus anak-anak TK anak-anak PAUD itu kalau salah mengarahkan juga karena banyak kan sekarang ada yang namanya TikTok ada yang namanya Youtube nontonnya Youtube yang orang dewasa ini juga bahaya makanya nanti saya minta untuk ke depan coba nyari narasumber terkait dengan literasi digital supaya guru-guru PAUD ini ke depan lebih nuansanya lebih wawasannya lebih luas lagi itu motivasinya baik satu lagi Pak dalam konteks peningkatan mutu pendidik PAUD di KEMDIKBUT itu telah meluncurkan namanya diklat berjenjang online bagaimana Bapak menyikapi untuk para pendidik PAUD agar misalnya yang masih SMA dan S1 PAUDnya itu belum linier karena memang ada kewajiban para pendidik PAUD itu untuk wajib mengikuti itu ya kemarin itu di tahun yang lalu saya sudah kerjasama dengan UMT jadi guru-guru PAUD yang masih ijazahnya SMA itu bisa saya kerjasama dengan UMT untuk meneruskan S1 PAUD dan tahun ini besok nih makanya saya minta PAUD pada ikut semua nih yaitu mungkin pada tanggal 22 November karena tanggal 25 nya hari guru nasional dari dalam tahun PGRI jadi tanggal 22 23 24 rencananya itu kita akan ada webinar terkait dengan saya minta materinya tadi masalah literasi digital dan membuat video pembelajaran karena sedang gumingnya itu nah saya berharap seperti itu dan saya kerjasama dengan UMK besok yang mau kuliah S2 di UMK biayanya mau diringanin tuh karena kita mau kerjasama besok nah makanya bagi guru-guru PAUD ya nanti kalau misalnya masih banyak di data aja kira-kira guru PAUD yang masih belum kuliah S1 masih banyak apa dikit karena kemarin sudah 150 guru PAUD yang kita kerjasama sama UMT nah nanti kalau masih banyak juga silahkan nanti seperti apa nanti kita kerjasamanya lumayan itu di UMT juga biayanya kemarin dimurahin 10-30% dipotong dan ini juga di UMK yang kuliah bakalan S1 pendidikan juga akan dipotong juga biayanya akan dimurahin karena kita kerjasama dengan UMK ya itu bu nanti programnya silahkan nanti buah awat dengan tim dengan apa namanya dengan pengurus kota dan pengurus kecamatan coba yang belum S1 masih berapa orang itu nah mudah-mudahan dengan apa namanya dengan kita kerjasama biayanya dimurahin dan kalau belum S1 ya saya minta nanti ke depan harus S1 lah yang namanya guru sesuai dengan undang-undang guru dan dosen ya ya jadi sesuai dengan undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 bahwa guru baik penyangpaut sampai dengan SMA itu harus S1 ya seperti itu baik luar biasa ya jadi programnya memang untuk peningkatan kompetensi guru-guru harus melanjutkan kembali dan ada Pak yang belum linier juga ada ya ada ya memang diwajibkan sekarang oleh Permendikbud nomor 146 itu diwajibkan untuk diklat berjenjang mudah-mudahan diklat berjenjang ini ditangkap sebagai program yang belum linier ya nanti adakan diklat-diklat lah ya supaya menambah wawasan menjadi guru paut ya silahkan luar biasa ya informasi dari Bapak Kepala Dinas yang tadi adem banget ya apalagi sebentar lagi BOP-nya cair BOP-nya cair berhubungan dulu dong tapi ingat proposalnya dengan penggunaannya harus sama ya misalnya katakan di proposalnya beli A ya harus SPJ-nya harus A lagi jangan lain-lain sesuaikan dengan pro proposal jangan dibedai-bedain ya ya nanti di tahap pertama dan kedua ya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian ya amin terima kasih banyak ya Pak bincang hari ini sekaligus sambutan karena memang kita ini Alhamdulillah Himpau di Provinsi Banten sudah punya channel ada yang datang hari ini Provinsi Banten saya sendiri Pak oh ibu selamat datang juga di Provinsi Banten Pak Ud nyetuk tangan buat Himpau di Provinsi Banten saya belum dikenalin sih tadinya beliau tidak mengenalkan diri langsung saja menjadi moderator ya iya terima kasih luar biasa makanya saya bilang Bu Awad sudah disampaikan karena momen ini tidak akan terlupakan dan memang sengaja kami mempunyai channel Youtube Himpau di TV karena ini memang akan disebarluaskan ke seluruh Provinsi Banten sampai ke Indonesia Pak dan Alhamdulillah Bu di PAUD ini ada jadi di kota Tangerang itu guru-guru PAUD itu mendapatkan insentif dari pemerintah kota Tangerang iya sebesar berapa 350 ribu per bulan Alhamdulillah ya Bu ya Alhamdulillah dan tentunya ini ada bisikan Pak tadi gimana ya kalau misalnya para guru PAUD itu mendapatkan beasiswa untuk sekolah guru-gurunya iya ya nanti coba kita ya ada informasi juga untuk guru-guru yang tidak mampu ini yang tidak mampu kalau yang mampu lain belum ya guru-guru yang tidak mampu itu pemerintah kota Tangerang itu sudah mengeluarkan beasiswa kemarin hampir 600 orang cuma adanya di dinas sosial jadi bagi yang mereka yang mau ingin kuliah S1 tapi tidak mampu bisa melanjutkan kuliah digratiskan oleh pemerintah daerah tapi syaratnya tidak mampu nah sedangkan yang lain-lain ini belum ada nih nanti kita coba kita gali potensinya ya ya ini juga Alhamdulillah ya kemarin sudah yang kuliah 600 orang itu Alhamdulillah yang tidak mampu cuma yang belum yang artinya mata pencariannya yang belum jelas ya ya mungkin nanti melalui momen ini lah ya Pak karena kami melihat juga di Kabupaten Serang itu sudah memberikan beasiswa juga untuk guru pautnya jadi sampai tuntas jadi bertahan insya Allah nanti buat masukkan ya masukkan saja supaya cantolannya misalnya tahun ini mampunya 10 gitu tahun berikutnya naik yang penting dicantolkan dulu di APB insya Allah nanti setuju saya pengen lihat nih yang sudah S1 acungan tangan ya oke udah cukup yang belum S1 acungan tangan sedikit sedikit ya oh iya banyak seimbang ya udah nanti pengurusnya di data ya silahkan iya terima kasih siap-siap luawat di data ya bincang hari ini memang sangat-sangat luar biasa jadi kami juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Kota Serang dan tentunya Kota Tangerang eh Kota Tangerang tentunya tadi himbawan untuk menjaga protokol kesehatan bagi besok ya hari Senin besok akan diluncurkannya apa-apa akan dibuka ya PPTM sehingga guru-guru paut ini adalah minimal sosialisasi nih Pak sekalian ya untuk PPTM pertama di Kota Tangerang supaya betul-betul dilaksanakan dengan baik sehingga tidak terjadi lagi kelas terbaru untuk COVID-19 ini terima kasih banyak Pak ya sama-sama Bu karena Bapak ini di tengah kesibukannya masih sempat gitu ya pokoknya untuk Paut Bapak nomor satu insal siap terima kasih Bu atas kehadirannya juga dari Banten dengan pengurus yang lain dan saya juga berharap nanti Paut lebih meningkatkan kualitas lagi di era pandemi COVID sekarang mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan sehat selamat dan anak-anak kita juga dalam keadaan sehat selamat dan mudah-mudahan mulai dari Paut anak-anak kita kita didik sampai nanti kita berharap menjadi anak-anak yang berguna bagi agama usaha dan bangsa terima kasih banyak dan tentunya saya ingin mendengar ielnya kota Tangerang silahkan Pak dipimpin Pak biar semangatnya kelihatan Tangerang ayo Tangerang ayo impaudi ya luar biasa terima kasih banyak dan kami mengucapkan terima kasih secara organisasi Pak mohon kami bimbingan dari Bapak Kepala Dinas dan jajaran karena organisasi impaudi kota Tangerang ini masih banyak perlu sentuhan dan bimbingan itu saja mungkin Pak terima kasih Bapak Ibu sekalian silahkan dilanjutkan dan saya juga mohon maaf tidak bisa hadiri pagi hari dan mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar wawasan bertambah lagi dengan para narasumber mungkin tadi pagi ya saya raja dilanjutkan terima kasih mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih dan kami ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh